Di luar ekspetasi kami penyandang, disabilitas yang hadir dalam acara sosialisasi hunian sewa dan milik bagi warga berkebutuhan khusus DKI Jakarta. Senin 24 Juni tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pupra Provinsi DKI Jakarta, bertempat di Ruang Serbaguna Rumah, Susun Rawa Bebek, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang mana ternyata syarat dan ketentuan para disabilitas untuk dapat mengakses hak sewa dan atau milik unit hunian tersebut sangat berbelit-belit. 24 Juni tahun 2024, saat ini anak-anak Mas Afan dan Bapak Ridzon berada di Masjid Hunian Rawa Bebek, Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur untuk mengikuti sosialisasi hunian sewa dan milik bagi warga Jakarta berkebutuhan khusus, yaitu disabilitas. Dan disini ada Bapak Ridzon. Halo Pak Ridzon. Halo. Hari ini kita beri warga kebiraan, generasi kesempatan seletra yang sudah pandiri, berpotensi untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Yang kedua orang tua yang belum beli keadaan disabilitas, yang kedua karyawan yang sedang sampah dari disabilitas. Untuk apa? Bagi korupsi sosialisasi dari disabilitas pekerjaan umum dan perpakaian yang disini di Jakarta tentang hak akan umat bagi disabilitas secara khusus yang ber-KTP DKI Jakarta. Nah, jadi dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 1972, nah tentang penyelan disabilitas, khususnya bab 9, infrastruktur pasal 70, huruf A sampai M. Di sana terdapat hak bagi disabilitas untuk mendapatkan akses layanan dan lain sebagainya, tapi spesifik huruf I, yaitu ada kuota 8% yang harus disediakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kuota untuk unit perumahan bagi disabilitas. Dari semua unit perumahan yang dimiliki oleh Pemprov atau Pemkap atau Pemkot, dimanapun di seluruh tanah air ini disini. Jadi 8% DKI Jakarta itu punya rumah 28 ribu lebih. Jakarta Timur saja 11 ribu lebih unit rumah, berarti ada 900 unit rumah di Jakarta Timur yang seharusnya dapat diakses, disewa atau dimiliki dengan saat ketentuan tentunya oleh disabilitas. Nah hari ini, kita sedang kita perjuangkan, baru kuruf J, yaitu instansi permankan harus bersedia, dalam tanda berarti harus bersedia, memberi kredit KPR bagi disabilitas agar dapat mengakses perumahan-perumahan tersebut. Nah ini salah satu hak yang termaktub dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016, mereka punya disabilitas, perundangnya Pemda, dan sekarang RAPER BUP-nya sedang tiga dibuat, saya tergabung di dalam kelompok pekerjaan tersebut. Nah ya, jadi, rekan-rekan disabilitas seluruh Indonesia, terlebih khusus yang di DKJ, daerah khusus Jakarta, ingat kita punya hak atas perumahan. Ini yang sedang dibicarakan, semoga makin lebih terbuka, makin akses. Demikian ya, semoga lebih bahagia ketika menikah sudah punya unit sendiri, ya hak-hak private, dan bisa berusaha dan berusaha. Dari rawat beben, usut, cakung, bulu kembang, jalan berikutnya, salam sehat, salam disabilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita masuk-masuk sampai hari ini. Kita masuk-masuk. Lalu sampai kapan atas dunia yang ada di hati satilitas, dan konfigurasi ini itu APBD-nya terbesar di NKRI. Harusnya kebalutianannya dalam satilitas itu jauh dari maksimal dan lebih contoh lagi konfigurasi dan kota lainnya di Indonesia. Jadi anak-anak kami, ini sosialisasi yang kedua, kami mengharap ini sudah eksen kuat, karena terusan kita tertentu pada angin diskusi. Saya percaya yang banyak di uang ini, kumpit 90 persen, itu penghasilan di bawah 2 juta pada kami, saya tidak tahu. Betul Pak Bimu? Pak Bimu, Pak Bimu, membuat saya datang dengan 2 juta rupiah untuk mengadakan KPR, untuk hati ini. Padahal Pernah itu atur huruf I dan huruf J. Pihak membangunan wajib mengurus, memberi kesempatan yang bersama kepada misi detas untuk dapatkan akses KPR. Ini saya terima dalam pembuatan KPR ini. ini kami langsung juga sedang kuat, Bapak Ibu. Dan isu ini akan kami rekat di langgantung. Supaya kebetulan yang baru bisa menurangkan balasan kami ini. Kasianlah kami dalam jauh pun, dari marah, dari selatan, dari marah, dari kompun disini, pulang kami di perempat. Pulang kami di perempat. Padahal waktu dari pembuatan, ekspetasi kami warung. Kami bisa punya akses berdampak kekunian baik semua maupun pilih. Betul, teman-teman? Ini lagi kami pulang kosong, Pak. Karena untuk akses itu kami lagi, kembali lagi seperti pesan-pesan untuk kekeluaran lagi, kekeluaran lagi, tiping kompak. Hari ini PKI, kami menunjukkan lagi. Apakah PKI tidak melakukan pilihan? PKI, terima kasih. Terima kasih. Kepada Gubernur DKI Jakarta bahwa Perda No. 4 ke-2022, bab 9, pasal 70 tentang infrastruktur huruf I berbunyi, I, menyediakan kuota perumahan publik sewa dan atau-atau milik, yang dikelola oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta paling sedikit 8% dari jumlah unit yang tersedia bagi penyandang. Disabilitas sepanjang terdapat permintaan dari penyandang disabilitas serta huruf G yaitu G, menjamin kemudahan untuk penyandang disabilitas mendapatkan program kredit perumahan rakyat. Wujudkanlah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!